12 anak penghuni rumah yatim milik Yayasan Ulin Nuha di Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini 12 anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, tengah menjalani isolasi mandiri di lokasi pondok pesantren milik Yayasan Ulin Nuha. Penghasuh rumah yatim bina anak soleh putri yang juga milik Yayasan Ulin Nuha, Herwin, membenarkan bahwa 12 anak asuhnya telah positif terpapar COVID-19. Kondisi tersebut diketahui setelah dilakukan uji usap masal pada tanggal 19 Oktober 2020 lalu. Anak-anak yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 langsung diisolasi mandiri. Kita melakukan swab tanggal 19, lalu akhirnya keluar itu sekitar tanggal 25 ya, dan positif 12 anak. Tapi alhamdulillah semenjak swab sampai sekarang ya boleh dilihat anak-anak sehat aja gitu. Tanpa keluhan gitu ya? Iya, tanpa keluhan lagi. Misalnya udah sehat lah. Lalu terakhir kita tanggal 31 juga swab. Nah semoga hasilnya negatif. Sebelumnya diberitakan di media daring 12 santri pondok pesantren Ulin Nuha positif COVID-19. Namun setelah dikonfirmasi, bukan 12 santri yang positif COVID-19, melainkan 12 anak penghuni rumah yatim yang juga dikelola oleh Yayasan Pesantren Ulin Nuha. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.